Pange Ikan Sasau Wih dih, kelihatannya enak banget sih. Kenalin nih Fems, ini namanya pange ikan sasau. Rasanya hasam dan pedas, segar di lidah deh. Alasan itulah Fems, pange ikan sasau disebut juga asam padeh oleh masyarakat setempat. Oh iya Fems, pange ikan sasau menggunakan bahan baku ikan endemik dari Danau Singkarak. Sayangnya ikan sasau kini mulai sulit didapat tuh. Maklum, ikan ini tergolong liar di habitatnya. Ombak yang besar juga menyulitkan layar untuk mencari ikan sasau, Fems. Jadinya jangan heran kalau ikan sasau juga jarang dijual di pasar. Paling-paling cuma ada satu kali dalam seminggu. Itu juga jumlahnya sedikit doang. Meski begitu, ikan sasau menjadi jalan warga karena rasa dagingnya manis dan lembut di lidah. Tidak usah pakai lama, Fems. Fems, sebaiknya pakai santan kental ya, supaya rasa pangeknya lebih gurih dan nikmat. Jangan lupa tambahkan irisan rempah lainnya, Fems. Beri sedikit gula merah sebagai pengganti penyedap rasa. Selama dimasak, santan harus terus diaduk supaya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, masukin ikan sasau-nya. Untuk menambahkan citarasa asam, tambahkan asam kandis. Biasanya asam kandis menjadi campuran bumbu khas dari Sumatera Barat. Tanaman asam kandis dari India dan masih berkerabat dengan buah manggis. Masa pangek ikan sasau selama 20 hingga 30 menit. Selama dimasak, gunakan api kecil supaya tidak gampang hancur ya. Fems, ikan memang mengandung omega 3 yang tinggi. Dipercaya bisa memangkas kadar lemak darah sampai mengurangi resiko penyakit jantung. Syaratnya, hidangan berkuah ini tidak boleh dipanaskan berkali-kali. Biar nilai gizinya tidak berkurang. For your info, Fems. Sebenarnya ada beberapa jenis pangek di Sumatera Barat lho. Ada pangek basah alias berkuah dan pangek kering. Meskipun penampakannya beda, bumbu yang dipakai pada kedua jenis pangek ini sama kok. Bedanya pangek kering dimasak lebih lama dari pangek basah. Fems, awalnya pangek kerap dibawa oleh masyarakat Minang yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Soalnya pangek bisa tahan lama lho. Selain itu, pangek ikan sasau juga kerap dihidangkan dalam berbagai acara. Seperti perkawinan, acara adat, atau keagamaan.